Intro Saya punya cerita keren nih Almarhum Habib Anies bin Alwi Alhabsy Masjid Riyad kalau lihat bangunan Megah di Masjid Riyad itu ya Yang ada ruku-ruku di bawahnya itu ya Itu kalau sampai ke atas kubahnya besar Itu yang bangun Habib Anies dan Habib Anies gak punya perusahaan Punyanya toko kecil Ya punyanya toko kecil Dan Habib Anies tidak pernah minta sumbangan pada siapapun Ya gak pernah minta sumbangan pada siapapun Duduk sama saya berdua di bawah pohon belimbing Ya bawah pohon belimbing Belimbing itu bahasa enerjanya apa? Belimbing ya Soalnya itu asli Jawa itu ya Pohon belimbing Nah sambil lihat bangunan yang baru dibangun belum jadi Ngomong sama saya begini Siang-siang itu Sama lihat bangunannya gini Noval Ya babe Saya memang gak punya duit Tapi saya tidak akan pernah takut Karena saya punya Allah Itu kalimat itu menghunjam ke hati saya sampai hari ini Saya memang gak punya duit Ya Saya tidak akan takut Karena saya punya Allah Tiap hari ya gak ada istilah Tukang Teman-teman Ini kelihatannya gak ada duit ya Jadi pembangunan berhenti dulu Gak ada Bangun terus Bangun Bangun Lanjut terus Lanjut Selesai bangunannya Ya bangunannya selesai Selesai Dan gak ngutang sama orang Dan tidak minta sama orang Kenapa Yakin punya Allah Yakin punya Allah Nah itu artinya zikir itu Makanya disebutkan Ciri-ciri wali Allah Alladzina yadhkurun Allah Qiyamam waqudaw ala junubihim Para wali Allah itu Orang-orang yang senantiasa berzikir Baik dalam kondisi berdiri Duduk maupun berbaring Para ahli tafsir mengatakan Yang dimaksud posisi berdiri Duduk maupun berbaring Itu adalah posisi hidupnya manusia Manusia itu kalau hidup Kalau gak berdiri Duduk Ya berbaring Artinya Dalam segala keadaan Dia ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala Segala keadaan ingat sama Allah Nah parahnya kita Dalam sholat pun kita gak ingat sama Allah Parahnya kita ini Kalau orang-orang sholat Dalam segala keadaan Ingat sama Allah Parahnya kita Dalam sholat pun kita Gak ingat sama Allah Lupa di dalam ingat Kan ngeri ya Kalau orang maksiat Lupa itu wajar Namanya maksiat Tapi orang ta'at lupa loh Lagi ngadep Allah Lupa dia bersama Allah Lupa dia didengar sama Allah Lupa dia lagi bercakap-cakap dengan Allah Ini kan parahnya luar biasa Siapa itu Gak usah lihat orang lain Kita sering seperti itu Seperti itu Makanya tema pagi ini Saya ngajak semua untuk jadi Paham konsep zikir Paham konsep zikir Nah caranya gimana sekarang Biar hatinya ini bisa ingat sama Allah Karena hasilnya luar biasa loh Saya makanya kadang agak sedih Kalau orang-orang harus Nguharkan duit banyak Untuk cari tenangnya hati Oh tenang hati itu gak butuh duit loh Justru gara-gara Nguharkan duit Hatinya jadi gak Gak tenang Betul kan ya Makanya konsep santri weekend kan Kamu gak usah ngeluarin duit Biar hatimu tenang Karena banyak yang hadir Rata-rata hatinya belum Hati kita kan belum tenang Betul kan ya Kadang tenang Kadang gak Galo Kadang tenang Kadang galo Kita seperti itu Nah dengan begini nih Maunya apa Udah gak usah mikir duit Biaya santri weekend Saya kan kasih tau Sekitar 35 juta Kalau orangnya ada Total sama panitia 35 350 orang 375 orang Itu kurang lebih Saya buat minim 35 juta Sampai 40 juta Saya gak punya duit Tapi Setiap Hari Jumat Dua pekan sekali Berarti satu bulan minimal Buat kegiatan santri weekend Harus ada sekitar 70 sampai 100 juta Juta Sementara guru saya Melarang saya Minta sumbangan Pada orang Telepon temen Aku butuh duit Dia bantu ya Gak ada Gak boleh Bolehnya cuman Pemberitahuan secara umum Pemberitahuan secara Umum Info Siapa ingin ikut Andil Gak boleh Ngetuk Pintu rumah orang Telepon orang Satu Satu Padahal jelek-jelek begini Kan ya temen Wong Suki ya Kayak aku Betul kan ya Temen orang kaya Banyak Temen orang miskin Jauh lebih Banyak Jauh lebih banyak Dan indahnya Yang menyelesaikan Semua pembangunan ini Justru itu Kebanyakan temen-temen saya Yang miskin Gak lipodasi Ikut ngelepoh Ikut nyemen Betul kan ya Bantu share Transfer Habib Ini contoh ya Alhamdulillah hari ini Saya dapat hasil dari Apa namanya Ojek online saya Hasilnya 300 ribu Bagi dua ya bib 150 ribu Buat Habib 150 ribu Buat saya Itu Sen kirim Bukti trans Transfer Ada lagi yang Habib Saya gak punya ATM Saya gak punya Buku tabungan di Di bank Gitu kan ya Gimana caranya ini Store tunai Store tunai 20 ribu rupiah Punyanya Itu ya Justru yang nolong itu Kebanyakan orang-orang Susah Orang-orang kaya Yang sebetulnya Sekali Tanda tangan itu Satu miliar cair Alhamdulillah gak kesini Alhamdulillah gak kesini Karena biasanya yang model Begitu-begitu Biasanya Ya biasanya ya Biasanya begitu Tanpa mengurangi kehormatan Yang begitu-begitu ya Biasanya begitu Tapi kalau yang susah-susah ini Tulus Bahkan sama Merasa rendah Habib Maaf Saya Cuma bisa bantu Segini Bukti transfer Dikirimkan Ya Tapi angkanya ditutupi Spidol warna hijau Ya Coret-coret di Hijau Karena malu Lihat angkanya Padahal yang melunaskan Majlis Aralto Yang ngurusin semua Ini justru yang model Begitu Tapi gak pernah Judulnya kok sampai Gak ada uang Contoh ya Ini contoh ya Setiap Sabtu Gajian tukang Kurang lebih 16 sampai 20 juta Gajian tukang Yang bangun itu Setiap hari Sab Sabtu Nah itu Mas Wahid Itu bagian mengingatkan Jadi kalau udah lihat Wajah Mas Wahid itu Kalau hari Jumat Atau hari Sabtu Itu sebetulnya Kurang menyenangkan Lihat wajah Mas Wahid Hari Jumat Atau Sab Sabtu ya Begitu Sabtu Wahid ngomong begini aja Beb Nah ini gak enak nih Gak dipanggil Tiba-tiba ngomong Beb Nah itu suara Dan wajah yang kurang Eh Enak Ada apa Wahid Gajian Beb Berapa 15 juta Oh ya Ntar lagi Diambil dimana Beb Engkuk Ya Kalau engkuk ini berarti Belum ah Belum ada Bayangkan kamu jadi saya Jam 4 ditunggu tukang Jam 3 belum ada duit Nah kira-kira tenang atau stres Ya makanya Jangan jadi saya Jadi dirinya masing Masing-masing Ya saya nyantai Oh itu tukang kerja Udah ada rezekinya kok Dia sudah kerja Dia sudah kerja Kerjanya sungguh-sungguh Gak mungkin disiasiakan sama Allah Prinsesnya gitu Ini tukang udah kerja beneran Berarti ada rezekinya di Allah Subhanahu wa ta'ala Tinggal saya minta Ya Allah tolong turunkan Rezekinya tuh Tukang Asik kok Cuman bedanya Saya yakin Kamu was-was Betul kan ya Kalau saya ya Yakin Kalau kamu Was-was Cair tidak Cair tidak Betul kan Ya contoh Hari ini harus bayar 15 juta Kemarin gak ada Kemarin waktu sore gak ada Ya Siang gak ada Subhanallah malam Selesai majlis Ada banyak tamu duduk-duduk Saya kan diajari Kalau mau pulang Jangan salaman Mau pulang jangan salaman Sebetulnya itu nolak orang salam tempel Paham ya Kalau mau pulang jangan salaman Itu sebetulnya nolak orang salam tempel Karena gak enak Pulang salaman nempeli duit Itu kan gak Gak enak gitu Tapi Mau pulang betul gak salaman Cuman Nyamperin saya Doanya ya babe Ada amplop ditinggal Doanya ya babe Ada amplop ditinggal Itu langkah itu Ya biasanya Ya babe Mesti pengasih Pulang ya Tanpa amplop ditinggal Itu biasanya Tadi malam luar biasa Ya amplop ditinggal itu Amplopnya tipis Tapi isinya tebel-tebel Saya lihat isinya Apa Tebelnya Ini kok Tidak seperti biasanya nih Rupanya Santri Weekend ini Banyak rezekinya ini ya Ini yang datang Lihatannya Fukorok wal masakin tingkat tinggi nih ya Jadi doanya kobul-kobul nih ya Doanya kobul Kobul ya Ya kan termasuk Habibnya Betul kan ya Saya kan termasuk Fukorok wal masakin Hutang 3,3M Belum terbayarkan Jangan lihat penampilan Penampilan itu menipu Saudara-saudara Itu kan untuk Untuk Hanya saja Kendaraan Untuk dak Dakwah Subhanallah Terus saya suruh Teman-teman Tolong dihitung Saya kan paling gak demen ngitung Demennya kan maki Ngapain ngitung ya Bos itu kan pangkatnya Mak Maki Ngitung kan pangkatnya Anak Buah Cari anak buah Yang ahli ngitung Tolong dihitung Saya Ngobrol sama yang lain Setelah pulang tamunya Dihitung Pertama pak bakir Laporan Habib hasil penjualan buku Jaket Dan lain-lain Gitu kan ya Sekian Di Roto itu Ada satu perjanjian Tidak boleh ngomong juta Gak boleh Ratusan ribu gak boleh Jadi kalau laporan Kalau ratusan ribu Dirubah jadi miliar Kalau juta Jadi triliun Paham ya Kenapa Biar telinganya saya Dan teman-teman saya tuh Biasa telinga gede Sorry bro Angka kecil gak boleh Kita dengar Suki kok ya Orang suki kok Begitu kalau orang yang gak paham Kan kaget Pak Bakir itu membacakan Hasil dari infak Sedekah Jual jaket Jual buku Malam hari ini Total adalah 2 triliun 999 miliar Wah Orang baru kaget Pak Habib sugi banget ya Orang baru Orang lama paham Itu 2,9 juta Gitu kan Saya bilang Alhamdulillah Sudah ada buat Gajian tukang Kurang 13 juta Atau 12 juta Ya kan Kecil gitu Subhanallah Tadi ada yang Lempar-lempar amplop Tak suruh ngitung Ini rekor nih Seumur-umur saya jadi Habib Ngajar di Majelis Aralto Belum pernah dapet Lemparan amplop Habis pengajian Di Majelis Aralto Nilainya segitu Belum pernah itu Tanya sama teman-teman saya Ini saya umumkan ya Dihitung tuh ya Nilainya 10 juta Lewat sekian 10 lewat Sekian Saya bilang Aduh rekor nih Subhanallah Alhamdulillah Jadi total udah 13 juta Tinggal nambah dikit Kan insyaallah Ada saldo 2 juta kan cukup Alhamdulillah Jadi ya nyantai saja Yang kerja tukang Yang gaji Allah Kamu kok ikut bingung kan Ya aneh Itu artinya zikir Itu artinya Zikir Tugasmu apa Tugasmu ya Kalau ngajar ya ngajar Kerja ya kerja Kan saya kerja Buat buku Buat jaket Ya itu namanya kerja Jangan cari rezeki Rezeki Allah yang ngasih Arrozak Wallah Bukan kerjaanmu Rezeki Allah Tapi kamu keep moving Terus bergerak Kayak Vending Nemo Tuh Vending Nemo Ya saya cuman liat judulnya Gak liat filmnya Cuman katanya temen-temen yang Yang liat Katanya temen-temen yang liat Wah bib itu ilmu yang luar biasa Jadi ikan tuh Hebat karena ikan itu Tidak pernah berhenti bergerak Terus bergerak Makanya Ikan tuh gak stres Ciri-ciri ikan stres Kau udah mulai lambat bergerak Terus diem Itu ciri-ciri ikan Stres Makanya kalau kamu udah diem Gak bergerak Ciri-ciri Stres Saya dipecat Saya nganggur Saya gak kerja Gak apa-apa Kamu dipecat Gak punya pekerjaan Di kantor Gak masalah Tapi terus bergerak Bekerjalah Bekerjalah semaksimal Yang kamu bisa Rezeki yang ngasih Allah Itu namanya Zikir Namanya Ingat Dalam segala keadaan Apalagi ketika dia Dalam keadaan seperti itu Lidahnya berdikir Ya lidahnya berdikir Kaitannya sama Cari duit Ya keluarnya ya Manggil Allah yang punya Duit Ya hanan Ya manan Dirayu dulu Allahnya Ya maha pengasih Wahi maha penyayang Wahi yang maha mam Memberi Ya fatah Ya rozak Yang maha membuka Ya Allah Kalau ada bundel-bundel Yang terikat Kalau ada pintu Yang tertutup Kalau hati Yang terkunci Gitu kan ya Ya fatah Ini maknanya luar Biasa Yang maha mam Membuka Ya rozak Ya maha Memberi Ya hanan Ya manan Ya fatah Ya rozak Ya ghani Yang maha kaya Ya muhni Kadang orang itu Dikir berhenti Cuma sampai di Yang maha kaya Ya ghani Ya ghani Kata malaikat Betul 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 Kata malaikat Betul Betul Pinter Pinter Allah maha Kaya Kamu butuh duit Kok yang disebut Cuma Allah maha kaya Kata Allah Yang jalu Minta Ya muhni Ya muhni Wahi yang maha Mengayakan Baru kamu dapat Zikirnya gak lengkap Ya ghani Ya ghani Ya muhni Ya muhni Gak disebut Wahi yang maha Mengayakan Yang maha kaya Maha mengayakan Kemana-mana nyantai Nek motor Tertawa Gak punya duit ini Tertawa Ya ghani Ya muhni Ya ghani Ya manan Ya fattah Ya rozak Ya ghani Ya muhni Nyantai Tenang hatinya Hatinya tuh Tenang Itu modal yang luar Luar biasa Lidahnya ber Berzikir Malaikat ngomong Ya Allah Kabulkan ya Allah Ini orang percaya Akhir zaman itu langkah Yang ini Berpercaya Kata Allah Ta'ala Malaikat Biar Agak lama dikit Ya Saya ingin uji itu Percayanya itu Percaya beneran Atau percaya Apa Tergantung situasi Memang pas gak punya duit Percaya Ya dipepetkan Sampai entek duitnya Dikirnya udah banyak Gak berubah Percaya tidak Percaya tidak Kebanyakan orang gagal disitu Awalnya semangat Munjiya Baca Nariya Baca Yasin Baca Tiga bulan gak ada perubahan Mental Udah saya amalkan semua itu Yang diajarkan Habib Novel Habib Bulan Udah saya amalkan Hasilnya sama saja Hasilnya sama saja Ini judulnya Gagal Berarti dia bukan Percaya sama Allah Percaya sama amalan Tanpa menyadarkan pada Allah Subhanahu Wata'ala Kalau percaya sama Allah Dia tahu yang mau memberi rezeki itu Allah Bukan amalan Amalan itu gak bisa ngasih Rezeki Itu sarana untuk Merayu Allah Subhanahu Wata'ala Jadi yang dikejar Allah 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 Amalannya ini hanya Alat merayu Allah Ya Allah saya Begini baca ini Saya panggil namamu Ya Allah Merayu Allah Dirayu Gini loh mbak Kalau kurang paham mas-mas ya Saya pakai mbak-mbak Insya Allah kamu paham Mbak Yang mencintai itu Hatimu atau mulutmu Hati Nanti dulu tuh ya Lihat dulu betul kan Di I love you Kalung mutiara Ini namanya apa nih Alat Mendapatkan cinta Kamu udah dapat Memberikan cintamu Untuk orang yang masih mutiara Nanti dulu tuh ya Semurah itu mbak Ya nanti dulu Cuman mutiara Naikkan tuh ya Rayuannya naikkan Betul kan ya Lagi Dik Ini Dik Kunci apartemen Wow Apartemen atas namamu Ya terbagus di kotamu Tiga kamar saya jadikan satu Hadiah untukmu Dik Masya Allah Bukan siapa-siapa Dan tidak minta apa-apa loh Tapi dalam rangka merayu Mau ngambil hatinya Dan kebanyakan itu Terenggut hatinya Hanya karena seperti itu Orangnya juga hadir Entah disini Entah disana Berarti masih hidup Hadir gitu loh ya Tanpa menuduh siapapun Walaupun yang tertuduh Merasa Yang tertuduh Merasa Yang gak merasa Berarti bukan tertuduh Gitu aja kok Repot Kasih lagi Kasih lagi Kasih lagi Kalau ternyata Kamu tidak mengatakan I love you juga Ya Tapi orang itu Terus ngasih Berarti kamu yakin Ini orang betul-betul Jin Cinta Betul kan ya Tapi kalau kamu Tanpa respon Dia I love you Sebulan gak kamu respon Dua bulan gak kamu respon Tiga bulan gak kamu respon Bulan keempat Mulai mencaci Bulan kelima Memaki Bulan keenam Narik kembali Ya Kelihatan kalau ini Gak jin Cinta Berarti Dia gak ngejar hatimu Ya dia gak ngejar Hatimu Dia hanya memakai alat ini Untuk mendapatkan Yang dia inginkan Betul kan ya Nah Allah Ta'ala juga begitu Saudara-saudara Kamu kalau mau dapatkan Allah Ini semua amalan itu Rayuan pada Allah Subhanahu wa ta'ala Lah Allah mau lihat Allah mau lihat Sejauh mana kamu Merayu Allah Dilihat Lah kalau tiga bulan Yasin Kamu Allah belum dikasih Yang diminta Belum dikasih Yang diminta Pedot Ya sama seperti tadi Laki-laki yang tiga bulan Kasih hadiah Tapi gak dapat jawaban cinta Akhirnya berhenti Memberi Kemudian mulai mundur Kemudian mulai mencaci Kemudian mulai memaki Nah orang yang ingat sama Allah Ta'ala Dia ngejar dengan mulutnya Ngejar dengan tangannya Ngejar dengan tubuhnya Semua dia aja ingat sama Sama Allah Hatinya kontak gak putus Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Itu namanya Dikir dalam hati Yang lu Luas Makanya orang perang Ya bisa dikir Orang masak Juga bisa dikir Nah repotnya sekarang ini Banyak yang masak Gak dikirullah Tapi dikir utang Dikir masalah Dikir rencana Contoh masak Mie Ya kelas-kelas santri kan Mie Atau mungkin kos-kosan ya Paling cepat Mie ya Mie merek apapun Mie Satu jam lagi Mau ada janji temu Sama orang Itu Buat mie yang dipikir Nanti pakai baju apa ya Parfumnya yang mana ya Ini jadi mie Merek parfum Merek baju Jadi kalau dimakan Ya rasanya Ya begitu Gak ada rasanya Beda orang yang masak Ingat Allah Ingat Allah Mie Ingat Allah Biar sehat Ini makan mie nya Bismillah Ya Allah Gitu kan Biar sehat Mie ini tak sholawati Biar ngajak to'ar Jangan keras-keras Nanti banyak ludah yang masuk Repet Temanmu Ketularan nanti Ingat Nah yang model begini Masih banyak atau sedikit Sedikit Ada Tapi sedih Sedikit Orang dulu tuh Kalau masa Ya kalau masa Itu sambil Zikrullah Masa sambil Zikrullah Orang dulu Kalau nimang anak Pembantu zaman dulu Bukan sekarang ya Kalau ngendong anak Gendong A Anak majikannya Itu nimang-nimangnya La ilaha Illallah La ilaha Illallah La ilaha Illallah Anak ganteng Waliullah Dulu Saya masih inget Ketika ibu san Nimang adik saya Ya Nimangnya ya Ya gitu Nah adik saya aja Dipegitukan Masa saya tidak Ya kan Begitu Nah kalau sekarang Orang nimang anaknya Lagunya gak jelas Ya Lagu gak jelas Yang didengar Bahkan sambil Ya jeng Nanti mau arisan Dimana jeng Jangan lupa ya Kita pakai seragamnya Model apa Masa Allah Sambil gendong Sambil ngerasani ya Sambil gendong Sambil ngerasani Orang lain Gunjing orang lain Gak inget sama Allah Anaknya jadinya Cap ngerasani Jadinya seperti Seperti itu Ini zikir Dalam arti yang lu Luas Sub indo by broth3rmax